oke ya untuk pertanyaan selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai pidana perselingkuhan atau persinahan oke pertanyaannya yaitu istriku selingkuh ya apakah dengan chat bisa dijadikan bukti dan bisa dipidanakan oke mengenai pasal persinahan tersendiri diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana pasal 284 ayat 1 itu sudah disebutkan mengenai alasan-alasan atau syarat-syarat objektif dan subjektif tindak pidana persinahan yang artinya salah satu pihak harus dalam ikatan perkawinan yang ini tadi berarti karena pertanyaan istriku ya berarti posisinya memang dalam ikatan perkawinan namun apakah hanya perselingkuhannya chat mesrat melalui telpon dan lain sebagainya apakah bisa dijadikan bukti kalau kita mengacu di pasal 284 ini jadi harus ada yang namanya overspall atau ketemunya alat kelamin ya yang artinya harus ketangkap basah misalnya seseorang tersebut melakukan persinahan maka juga harus ditangkap basah di kamar atau di hotel atau lain sebagainya bukti fisiknya juga ada ya bukti visumnya juga ada dan lain sebagainya itu sesuai dengan pasal 284 KUHP ini ya kalau hanya chat saja belum memenuhi unsur di pasal 284 KUHP ini jadi belum bisa dilaporkan ke pasal persinahan namun kalau Anda tetap ingin membawa ke jalur pidana maka Anda bisa menggunakan pasal di undang-undang ITE ya informasi elektronik ya jadi Anda bisa menggunakan pasal 27 ya atau pasal 36 undang-undang ITE ya setiap orang dengan sengaja tanpa hak melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain maka bisa dipidana ya Anda bisa menggunakan pasal tersebut oke ya jadi kalau hanya Anda punya bukti chat aja itu masih kurang ya kalaupun Anda mau pakai pasal undang-undang ITE Anda juga harus punya bukti pendukung seperti itu jadi kalau hanya chat Anda mau pakai pasal pidana yang mengenai persinahan itu masih kurang jadi Anda siapkan saja buktinya mungkin bukti videonya atau mungkin bukti fotonya atau mungkin secara langsung ketangkap bahasa atau dilakukan pengerebekan Anda bisa didampingi mungkin ketua RT atau dari kepolisian atau babinsa dan lain sebagainya langsung melakukan pengerebekan nanti bisa dijadikan saksi dan itu nanti bisa masuk ke mengenai pasal persinahan dan pidananya ada seperti itu terima kasih banyak semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr Wb